Intro Tugas kargo bandara King Abdulaziz Jeddah Arab Saudi Membongkar puluhan koper jamaah haji Indonesia Petugas membongkar koper karena jamaah ada yang membawa air samsam dalam koper Dari hasil pemeriksaan X-Ray terhadap 393 koper jamaah kloter padang 1 Ada 50 koper kedapatan berisi air zamzam di gudang air gate Mekah Rabu lalu Koper-koper tersebut milik jamaah haji yang merupakan kloter pertama Yang akan pulang ke Indonesia pada Jumat 15 Juli 2022 Eddah mengatakan air zamzam yang ditemukan dalam jumlah beragam di tiap koper Mulai dari beberapa botol sampai ada yang membawa 2 liter Diharapkan nantinya akan semakin sedikit temuan air zamzam di dalam koper bagasi jamaah Sebab pihaknya terus melakukan sosialisasi sejak dari tanah air Bahwa tidak diperbolehkan membawa air zamzam di dalam bagasi tercatat Larangan membawa air zamzam di dalam bagasi tercatat sesuai aturan keamanan dan keselamatan penerbangan GACA General Authority of Civil Aviation Bahwa jamaah haji tidak boleh memasukkan air zamzam ke dalam bagasi Kalaupun nanti di dalam pemeriksaan X-Ray ternyata ada air zamzam yang lolos di dalam bagasi Maka nantinya di General Investigation Directorate akan tetap ditemukan Jika ditemukan di GID maka truk pengangkut koper jamaah akan dibawa lagi ke air gate untuk dibersihkan kembali Hal ini akan berakibat pada keterlambatan pesawat karena sesuai protab 12 jam sebelum terbang seluruh bagasi jamaah sudah dimuat dalam pesawat Terima kasih Terima kasih